Pemirsa 15 Februari diperingati sebagai hari kanker anak sedunia. Salah satu bentuk peringatan digelar pelajar SMK Kesehatan Bakti Kencana, Majalengkai, Jawa Barat, melalui aksi donor darah. Sejumlah pelajar antusias mendonorkan darahnya untuk disumbangkan bagi anak-anak menderita kanker. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran terhadap siswa dan siswi mengenai rasa empati. Usai mendonorkan darahnya, para pelajar juga melakukan doa bersama di musola sekolah dan menggalang donasi seikhlasnya. Bertempatan dengan hari kanker anak sedunia, Newsline segmen Jumat Berka akan membuka kesempatan bagi Anda pemirsa Newsline untuk menjadi orang baik dengan berbagi donasi untuk anak-anak pejuang kanker di Indonesia melalui kitabisa.com. Salah satu anak yang akan menerima donasi adalah Bima berusia 6 tahun asal Blitar, Jawa Timur. Bima ini pemirsa tidak menyerah dan berusaha sembuh. Bima dan kedua orang tuanya bahkan pindah ke ibu kota untuk mendapatkan pengobatan. Di rumah kontrakan di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat inilah, dikara Javas Abimanyu atau Bima bersama ayah dan ibundanya tinggal sementara. Kedua orang tua Bima memboyang Bima ke Jakarta dengan niat agar Bima bisa menjalani rangkaian pengobatan untuk akut limpoblastik leukemia yang dideritanya. Bima telah menjalani cuci darah dan aspirasi sung-sung, tulang hingga kemoterapi di berbagai rumah sakit sejak tahun 2015. Bima sempat dinyatakan sembuh, namun tak beberapa lama kanker kembali menjalar di tubuh Bima. Bahkan lebih parah dibanding serangan yang pertama. Orang tua Bima hanya bisa berharap agar anak tunggal mereka bisa sembuh. Kisah Bima menyentuh hati banyak orang melalui kitabiso.com. Para orang baik seperti Anda mengumpulkan dana untuk meringankan biaya pengobatan Bima. Bantuan apa yang diberikan oleh pemirsa semua untuk Bima saat ini sudah ada Marshalina Gita di kediaman sementara Bima dan keluarganya selama berobat di Jakarta. Gita, bagaimana kondisi terkini Bima saat ini? Iya, saat ini saya tengah berada di kediaman dari pejuang kecil yang melawan kanker leukemia sejak usia 2 tahun sebulan sampai sekarang ini sudah menginjak usia 6 tahun. Saya kita cari aja yuk Bima dimana. Kayaknya ini saya sudah dengar nih ada suara-suara kecil semangat dimana. Oh ada di belakang saya ternyata. Assalamualaikum. Halo, ini dia. Ada si kecil Bima. Halo, apa kabar sayang? Baik. Baik. Kamu lagi ngapain lagi main? Ya main apa sih kalau boleh tahu nih? Mainan. Banyak ilmu ya? Banyak ilmu ya? Nah ini adalah Bima dan disini ada orang tua dari Bima. Sudah ada Mas Wahyu. Kemudian juga disini ada Mbak Vika. Dan ini ada teman kita dari kitabisa.com. Ada Mas Nanda. Nah ini kan Bima seru banget nih lagi main-main. Gimana sekarang? Kondisinya gimana sayang? Sehat ya Bima? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Coba mungkin Mas Wahyu nih ayahnya bisa menjelaskan gimana sih kondisi Bima sekarang? Seperti yang bisa kita lihat sekarang Mbak, Alhamdulillah Bima kondisinya bagus terpantau. Jadi kalau untuk pasien kanker itu sendiri tetap harus kita pantau untuk kesehariannya dan juga rutin kita melakukan check lab sesuai yang dianjurkan oleh dokter kontrol berkala seperti itu. Nah untuk Bima sekarang ini memang bisa dilihat dia agak gemukan ya Mbak ya? Karena memang sekarang dia sedang menjalani kemoterapi yang mengharuskan dia untuk mengkonsumsi obat pendamping kemo. Namanya kortikosteroid, deksametason dan efeknya memang jadi agak gendutan karena suka makan gitu. Emosinya juga agak, tapi Alhamdulillah sekarang lagi santai, lagi slow dia. Hmm, kelihatan ya bahwa kondisinya lagi baik banget. Nah ini sejauh ini rekomendasi dari pihak dokter untuk perawatan dari Bima sendiri seperti apa sih Mas? Boleh saya ceritasi sedikit Mbak? Jadi riwayat Bima ini, dia sakit dari umur 2 tahun 10 bulan ya. Dalam perjalanan berobatnya itu ketika didiagnosa dan menjalani protokol kemoterapi lekimia yang panjangnya sekitar 110 minggu. Nah di dalam protokol itu Alhamdulillah meskipun ada sedikit liku-likunya sempat di tengah tahap kemoterapi sempat mengalami namanya radang paru-paru, sempat juga di radang selaput otak, Alhamdulillah Bima bisa survive untuk terus melanjutkan kemoterapinya. Lalu kita bisa menyelesaikan protokol yang 110 minggu itu pada bulan Maret 2018 ya. Dan setelah itu diwajibkan kontrol satu bulan sekali. Kodarullah di bulan kedua Bima mengalami gejala kekambuhan. Dan ternyata setelah dicek secara lebih lanjut, ternyata sel lekimia itu terdapat lagi di sistem seluruh tubuh dan juga terdapat juga di cairan otaknya gitu. Jadi untuk sekarang sudah menjalani kemoterapi ulang ya. Pertama untuk protokol awal lembar pertama kami ada 22 minggu. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Dan di dalamnya ada radiasi juga. Jadi selain kemoterapi untuk di tubuhnya dan juga radiasi di kepalanya untuk mengejar sel kanker yang ada di cairan otaknya. Nah seperti itu. Namun setelah selesai radiasi. Ini butuh biaya berapa sih sebenarnya Mas Wahyu kalau dari perawatan Bima sendiri? Jadi saya ajar lagi untuk yang bicara otak tadi yang sudah mengalami radiasi ternyata sudah dievaluasi. Ternyata masih terdapat soalnya di situ. Dan kita akhirnya berdiskusi untuk apa treatment yang terbaik untuk Bima seperti itu. Kalau untuk sinar lagi sebenarnya bisa satu-satu tahun lagi setelah ini. Namun dengan ada risikonya juga. Lalu kita berdiskusi ada terapi yang lebih baik namun biayanya memang mahal. Namanya kartisial terapi. Biayanya bisa mencapai sekitar 65 ribu USD sampai 100 ribu USD. Dan itu insya Allah dari keterangan dari dokter juga diskusi dengan kami memang solusi terbaik untuk bisa menghancurkan sel kimia yang telah sampai mengalami penyebaran di cairan otak. Memang berarti membutuhkan dana yang luar biasa besar sekali untuk pengobatan dari Bima. Nah tidak hanya itu bahwa dukungan juga untuk Bima banyak sekali mengalir. Salah satunya juga dari kitabisa.com bantuan dari masyarakat khususnya yang bisa mengirimkan donasinya kepada kitabisa.com. Dan tadipun juga sudah menyerahkan secara simbolis untuk memberikan sebesar 50 juta rupiah dari hasil donasi. Dan disini sudah ada mas Nanda dari kitabisa.com. Nah mas Nanda mungkin bisa dijelaskan dari hasil donasi ini sudah berapa lama? Ya sebenarnya bisa sembuh ini adalah inisiatif sendiri dari kitabisa.com bahwasannya kita percaya kita ingin mengajak para masyarakat, donatur semua untuk membantu perjuangan teman-teman adik-adik ini untuk sembuh untuk melawan penyakitnya kayak gitu. Untuk bisa sembuh kanker sendiri ini sebenarnya diinisiasi baru minggu lalu mbak gitu minggu lalu. Dan alhamdulillahnya sudah tercapai sampai segitu dan kita serahkan ke BIMA hari ini kayak gitu. Sekaligus ini memperingati hari kanker anak sedunia seperti itu. Boleh dikasih tau mas gimana sih caranya kalau misalnya teman-teman semua masyarakat yang ingin mendonasikan melewati kitabisa.com ini? Iya teman-teman masyarakat semua bisa ikutan kontribusi untuk adik BIMA dan teman-teman bisa sembuh lainnya yang berjuang melawan kankernya di kitabisa.com slash atau garis miring bisa sembuh kanker. Itu aja. Mungkin itu semua teman-teman bisa donasikan. Berapapun donasi yang kalian berikan itu sangat membantu perjuangan teman-teman seperti BIMA ini. Iya benar sekali bahwa berapapun sebenarnya bantuan dari teman-teman dari masyarakat itu tentunya akan sangat membantu sekali bagi para penyintas kanker BIMA maupun juga tentunya anak-anak dan penyintas kanker lainnya. BIMA aku mau tanya dong kamu cita-citanya apa sih sayang? Jadi dokter. Jadi dokter. Sama chef. Sama chef. Dua dong. Dua. Jadi dokter Sama chef. Nah tentunya kita semua berdoa dan juga berharap bahwa BIMA dan teman-teman semua para penyintas kanker lainnya dapat sembuh tentunya semangat. Ini kelihatannya memang BIMA ini anaknya sangat semangat sekali ya. Sangat semangat sekali. Kalau aku dengar katanya justru BIMA yang menyemangati orang tuanya juga. Benar sekali. Jadi dengan semangatnya dia, dia itu memang sengaja di pengobatannya kita suplai untuk mentalnya dia ya. Untuk mentalnya dia supaya dia tetap semangat dan mungkin ini juga bisa untuk teman-teman yang lain juga untuk jangan diungkapkan dengan kesedihan gitu. Maksudnya anak-anak ini butuh support dari kita. Maka dari itu kita harus tetap kuat untuk tetap berdoa, tetap ini. Dan juga di momen hari kanker ini, saya mohon izin untuk mengucapkan terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu kami. Kami mewakili semua pasien kanker yang sedang berjuang. Kami usahkan terima kasih kepada Kita Bisa, Meku TV, dari Pita Kuning, dari teman-teman semua yang telah membantu kami. Orang-orang baik di seluruh Indonesia yang telah membantu kami. Terima kasih banyak Mas Wahyu, Mbak Vika, kemudian Mas Dad, dan tentunya juga BIMA. Semangat terus ya saya, semangat terus. Dan tentunya dukungan kita adalah hal yang paling dibutuhkan untuk para penyintas kanker, tentunya juga BIMA. Agar mereka tetap dapat tersenyum lebar dan dapat meraih cita-citanya. Kembali ke studio. Gita, terima kasih. Salam untuk BIMA di sana yang selalu ceria dan juga orang-orang baik di sana. Terima kasih, Gita. Terima kasih. Semoga menginspirasi semangat BIMA untuk kita semua. Dan usai jodoh pemirsa, kami akan menghadirkan sosok penyintas kanker yang akan menularkan semangat bagi anak-anak penjuang kanker di luar sana. Ya, tetap bersama kami di Newsline. Pemirsa data WHO mencatat lebih dari 300 ribu anak usia baru lahir hingga 19 tahun yang terdiagnosis menderita kanker di dunia. Ya, dengan penanganan yang tepat dan juga dukungan dari orang-orang sekitar, mereka bisa sembuh. Nah, salah satunya adalah Cindy Audina. Di usia 9 tahun, Cindy Audina berjuang melawan dua jenis kanker sekaligus, yakni leukemia dan kelenjar getah bening. Serangkaian pengobatan seperti kemoterapi, bahkan beberapa kali terapi bone marrow, ini bone marrow punctures, ini sudah ia jalani dan tak selalu berjalan mulus. Kegagalan pengobatan juga pernah dialami Cindy. Mulai dari salah dosis obat, kejang-kejang, dan Cindy juga sempat mengalami koma selama beberapa hari dan tidak sadarkan diri. Bahkan dokter yang merawatnya pun sempat menyerah. Tapi sekarang perjuangan dan kekuatan Cindy berbuah manis, dokter menyatakan Cindy sembuh dari kanker. Ia pun bangkit mengejar hal-hal yang ia lewatkan di masa kecil. Cindy pun berbagi kisah perjuangannya lewat buku berjudul Nama Tengahku Mugzizat. Melalui buku ini, ia ingin meneluarkan semangat bagi para pejuang kanker agar pantang menyerah untuk melawan kanker. Selamat hari kanker anak internasional buat adik-adikku sekarang yang masih berjuang. Supaya mereka tetap semangat dan mereka percaya bahwa mereka bisa sembuh kayak aku sekarang. Kalau aku sendiri, aku didiagnosisnya itu tahun 2005 saat usia aku 9 tahun. Dan pada saat itu, aku nggak dikasih tahu secara langsung sih. Jadi lambat laun aja ikutin pengobatannya. Dikasih tahu orang tua waktu itu gimana? Nggak dikasih tahu secara langsung sama dokter maupun orang tua. Jadi aku tahunya aku sakit kanker itu pada saat kalau ada orang jenguk kan pasti mama papa cerita. Nah, dari situ. Dan waktu itu gadget itu kan belum seperti sekarang. Jadi aku belum bisa cari-cari tahu informasi tentang separah apa sih kanker sendiri. Nah, ketika sudah tahu didiagnosisnya kanker dan juga menderita dua kanker sekaligus, itu kemudian Sindi seperti apa nih yang kamu terapkan untuk melawan kanker dan akhirnya bersikap positif bahkan bisa sembuh? Kalau dari aku sendiri sih, dukungan. Dukungan dari keluarga dan orang-orang sekitar yang membuat aku tidak merasa berjuang sendiri. Di situ sih semangat aku untuk terus mengikuti pengobatan. Karena kan nggak sebentar, 3,5 tahun aku menjalani pengobatan gitu. Tapi karena begitu banyaknya dukungan, jadi aku yaudah terus semangat untuk menjalani pengobatan. Ini yang paling penting ya, ternyata dukungan selain tentunya terapi medis yang kamu sudah lewati. Ngomong-ngomong dukungan, ini kita akan tersambung ya melalui seorang psikolog. Ada juga Mbak Shana Sak, ini adalah penyintas kanker yang sudah dua-duanya tersambung melalui sambungan Skype. Ya satu di Jogja. Ya, ada Ibu Gamayanti. Selamat siang Bu, terima kasih sudah bergabung bersama Newsline. Ibu Gamayanti, tadi juga di sini ada Sindi ya Bu ya, yang menjelaskan bahwa dukungan ini sangat diperlukan bagi para penyintas kanker. Anda sebagai seorang psikolog dari kacamata psikolog, bagaimana menjelaskan ini, Mbak Mayanti? Betul sekali, bahwa memang dukungan dari orang-orang di sekitar itu sangat dibutuhkan oleh seorang penyintas ataupun penerita kanker. Jadi dukungan itu tentunya yang terutama dari keluarga, dari orang tua, dari lingkungan sekitar, juga tentu saja dari para dokter dan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan dan pemahaman dari pisat sekolah. Terutama pada anak-anak ini, biasanya ketika di Indonesia sekolah, mereka juga sangat memikirkan bagaimana sekolahnya dan juga bagaimana teman-temannya. Jadi saya kira betul sekali apa yang dikatakan Mbak Sindi, bahwa dukungan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sekarang setelah dinyatakan sembuh, jaga makanan, coba ada masternya nih, ada Mbak Sines. Mbak Sines, bagaimana nih setelah akhirnya dinyatakan bebas kanker, cara untuk maintain gaya hidup sehat seperti apa? Boleh dibagi Mbak? Boleh, saya mesti menyapa Sindi dulu. Hai Sindi, selamat ya. Bahwa bersuang menjadi sumber inspirasi untuk banyak orang. Jadi saya membukanya adalah tentang bagaimana, kita tahu kalau misalnya, saya adalah survivor cancer ovarium, kemudian saya menikah dengan Gilang yang ibu bapaknya meninggal dengan cancer. Sehingga saya punya tiga anak perempuan, otomatis anak-anak kami pun harus mendapatkan edukasi mengenai ini. Berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana saya bisa menjaga kesehatan adalah tentu dengan makan dan pola hidup. Dan bagaimana membuat anak-anak saya untuk tidak ketakutan terhadap cancer, dan kami memberikan edukasi sehingga mereka mengenali tubuhnya, sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya, mereka langsung cepat mengetahui dan langsung pergi ke dokter. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan langsung, yang sama-sama untuk berbagi sebagai penyintas kanker, sebagai inspirasi untuk pemirsa. Silahkan. Mungkin ke Bu Gamayanti gitu, Sindi? Gak ada yang ingin berbagi ya. Sini kayaknya sampai amaze gitu ya, sama-sama penyintas. Bu Gamayanti, Anda juga di sini sebagai inisiator kempen, Treat Me Like a Normal Person, dan sebetulnya pesan apa yang ingin Anda sampaikan melalui kempen tersebut? Ya, saya kira bagi anak-anak yang sedang menjalani pengobatan, terutama tentu saja kesempatan untuk anak-anak itu tetap bisa berinteraksi dengan anak yang lain, bermain, dan juga bersekolah. Walaupun mungkin sekolah itu perlu dilakukan dari dalam rumah sakit, saya kira ini tetap dibutuhkan oleh anak-anak. Juga pemahaman dari pihak sekolah, mungkin mereka menjadi sering tidak masuk, dan ketika kembali ke sekolah, diharapkan juga pihak sekolah bisa memfasilitasi agar anak-anak ini tetap bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya. Juga tentu saja perhatian dari lingkungan tadi, untuk anak-anak tetap diberi kesempatan untuk selayaknya anak, mendapatkan dunia anaknya dengan bermain, dan kemudian juga tetap berjuang untuk meraih cita-citanya. Terima kasih Bapak Yanti, terima kasih Bapak Yanti, terima kasih Bapak Yanti, selamat kembali menjalani aktivitas masing-masing, sudah berbagi inspirasi di Jossline. Dan yang menarik ini Sidi juga sebagai pembuat buku, judulnya? Nama Tengahku Mugjiza. Nama Tengahku Mugjiza. Jelaskan dong tentang buku ini, ceritanya seperti apa? Jadi setelah aku sembuh, aku melihat bahwa ternyata banyak sekali para pejuang, anak-anak maupun keluarganya sangat membutuhkan bukti nyata gitu, untuk menemukan harapan mereka bahwa, oh kanker itu bisa disembuhkan gitu, karena dengan mendengar kata kanker dan kemo itu orang-orang udah ketakutan duluan gitu. Jadi aku merasa bahwa sebagai survivor, aku punya tanggung jawab, supaya adik-adikku, supaya orang di luar sana percaya bahwa kita bisa sembuh kok, dan kita bisa hidup seperti orang normal lainnya, seperti yang ibu tadi bilang gitu. Jadi aku menuliskan kisahku dalam sebuah buku sebagai bentuk dukungan, pemberian semangat dan harapan. Tapi di momentum Hari Kanggar Anak Internasional ini, Sidi personally dari hati yang paling dalam, yang sudah melewati berbagai cobaan, dan juga akhirnya tetap tangguh, silahkan ada yang disampaikan untuk teman-teman, dan terutama mungkin untuk orang tua, dengan anak pengidap kanker. Untuk orang tua, tetap semangat, percaya bahwa anak-anak bapak dan ibu ketika sembuh nanti, mereka akan menjadi seanak-anak yang hebat, tetap dampingi mereka dalam pengobatannya, karena mereka sangat membutuhkan dukungan, dan untuk pemberian dukungan itu juga kami, para survivor, dan semua yayasan kanker yang ada di Indonesia bersama-sama akan membuat gold ribbon, pita emas itu adalah lambang kepedulian untuk anak kanker. Tanggal 17 nanti, mari datang untuk mendukung anak-anak kanker yang ada di Indonesia. Oke, Sidi Nala, terima kasih sudah berbagi di Newsline. Terima kasih. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Nah, pemirsa Newsline masih akan kembali. Usai Jedapari warah berikut ini, tetap bersama kami. Terima kasih.